Intro Halo Assalamualaikum Berjumpa kembali di channel Si Warding Jokowi Presiden dengan fisik dan mental yang sangat kuat Ditulis oleh Ayas Saya kira saat ini Orang yang paling pantas menjadi presiden adalah Jokowi Saya mengatakan seperti ini bukan karena saya pendukung beliau Melainkan berdasarkan data-data Sudah benar Indonesia dipimpin oleh beliau Tuhan mentakdirkan beliau menjadi presiden Indonesia Tentu bukan tanpa sebab dan asal begitu saja Namun memang beliau orang yang paling tepat menjadi presiden Indonesia Biasanya pemimpin ideal Raja, Presiden, Perdana Menteri, Kanselir, Kaisar Di suatu negara atau wilayah Adalah orang yang sangat kuat dalam dua aspek Yaitu aspek fisik dan aspek mental Orang paling kuat fisik dan mentalnya bisa menjadi pemimpin hebat Disegani dan melegenda Saya kira orang Indonesia yang paling kuat dalam aspek fisik dan mental saat ini adalah Jokowi Kenapa bisa seperti itu? Berikut ulasannya Pertama aspek fisik Meskipun tubuh Jokowi termasuk kurus dan tidak berotot layaknya binaragawan Namun yang perlu diketahui Imunitas dan daya tahan tubuh beliau sangat kuat Beliau bisa melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang berjauhan dalam satu hari Hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah beliau kunjungi Wilayah terpencil yang belum pernah dikunjungi oleh presiden beliau datangi Saya kira beliau adalah satu-satunya presiden Indonesia yang paling banyak melakukan kunjungan kerja ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia Pertanyaannya, apakah beliau pernah jatuh sakit? Jujur, sejak tahun 2014 hingga sekarang saya belum pernah mendengar beliau sakit Bahkan mendengar kabar beliau kecapean juga belum pernah Saya kira tidak berlebihan jika beliau dianggap orang paling kuat di Indonesia Karena meskipun pekerjaannya sangat berat dan menguras tenaga Nyatanya, belum pernah membuat beliau terkapar dan sakit Beliau masih sehat dan bugar Beliau memang mengaku rutin minum jamu untuk menjaga kebugaran Ketika pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia Nampaknya beliau orang yang tidak terpengaruh Ketika jumlah positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1 juta lebih Jogowi belum pernah terinfeksi COVID-19 Ketika para menteri, gubernur, wali kota, bupati bahkan ketua satgas COVID-19 terinfeksi COVID-19 Beliau masih saja belum terinfeksi Padahal beliau termasuk orang yang sering bertemu dengan menteri Atau pejabat yang dinyatakan positif COVID-19 COVID-19 seperti tidak berani menginfeksi tubuh beliau Saya yakin antibody dan imunitas beliau sangat luar biasa Menurut info A1, Jogowi menjalani tes swab setiap minggu Sebab para pejabat yang kerap menemui beliau sudah banyak yang positif COVID-19 Nyatanya beliau belum berhasil terinfeksi COVID-19 Beliau masih tetap sehat COVID-19 seperti takut sama beliau Bayangkan seandainya Presiden Indonesia tidak punya fisik sekuah Jogowi Mungkin sebentar-sementar sakit karena tak kuat dibawa bekerja Mengikuti ritme beliau Banyak pekerjaan yang tertunda atau diwakilkan Jika sampai terinfeksi COVID-19 Akan menjalani isolasi mandiri dan pemerintahan dipegang oleh wakil Presiden Sekelas adian Nabi Tupulu menolak menjadi menteri Karena tak kuat mengikuti ritme kerja beliau Kedua, aspek mental Jogowi punya mental yang sangat tangguh Meskipun banyak kerikil dan dur yang mencoba menghalangi langkahnya Beliau tetap maju Beliau adalah orang yang visioner dan optimis Beliau adalah orang yang semangat dan tak suka mengeluh meskipun mendapat musibah Saya kira menjadi Presiden di tengah pandemi COVID-19 tidak mudah Dan butuh mental yang tangguh Jika mental Jogowi lembek Mungkin beliau akan langsung panik mendapat berbagai bencana Termasuk pandemi COVID-19 Namun beliau tidak panik Beliau tetap tenang dan mencari solusi terbaik Agar Indonesia tetap berdiri kokoh Meskipun mendapat serangan pandemi COVID-19 Beliau tidak panik Juga punya langkah-langkah taktis untuk melewati musibah ini Jogowi punya mental yang kuat Terbukti beliau tidak terpengaruh dengan ajakan lockdown Dari sebagian kecil masyarakat Indonesia Beliau punya rencana sendiri untuk menyelamatkan nyawa penduduk Juga agar ekonomi tidak hancur Jika sampai beliau salah langkah Mungkin saat ini Indonesia sudah sangat terpuruk ekonominya Sekarang tanda-tanda kehidupan normal sudah mulai tampak Vaksinasi sudah berjalan Ekonomi sudah mulai bergerak Jogowi sendiri sudah kembali melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah Saya kira semua ini terjadi karena Indonesia punya presiden yang sangat kuat Fisik dan mentalnya Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh